Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat lain selanjutnya semuanya Apa kabar semuanya Semoga kalian sehat selanjutnya Oke jadi kita ini sedang berada di sisi podcast Diskusi beredukasi Oke sahabat lain selanjutnya semuanya Jadi kali ini kita ingin membahas tentang Salah satu alalan trending belakang ini Yaitu tentang konser codeplay Yaitu dimana dibalik kembangan konser codeplaynya ini Ternyata terdapat sekali banyak-banyak kasus penipuan Banyak banget yang pengen nonton codeplay Tapi dengan scam itu akhirnya mereka gak bisa dapet Padahal udah bayar ampe berjuta-juta Ampe pinjol, ampe kertas ini Tapi ya alhamdulillah udah ketangkep kan ya Udah ketangkep Tapi kalau kata polisi Dia gak mungkin kerjain sendiri Jadi ada Lepas tadi kita ngomongin isu penipuan ini kan Adalah hal-hal menarik lah Kayak si Chris Martinnya itu kan Jalan nyeger gitu kan Minjem satu Jadi kayak alhamdulillah konser berjalan lancar Ayo kita siwak bareng-bareng Teman-teman sahabat leseran semuanya Di video podcast kali ini kita berada di sesi Diskusi beredikasi Oke sahabat leseran semuanya Jadi kali ini kita ingin ngulik Sesuatu hal langsung dalam training belakang ini Nah saya gak sendiri nih Saya bersama Afif Oke Afif Kita ngomong santai aja Kita ngomong santai aja Oke jadi kali ini kita ingin membahas tentang Ada sebuah konser yang begitu menggah ya Kalau kita lihat kan Dan konser begitu menggah Namun ternyata dibalik itu semua Banyak sekali kasus-kasus Kayak penipuan kan Bagaimana lain-lain Bahkan korbannya pun banyak gitu Meliharaan juga ya maksudnya Iya Kalau dari pandangan mas Afif nih kan Kerugianya tuh kurang saya ditaksir Mencapai 15 miliar lah Itu gimana pandangannya menurut mas Afif sekilas Risalarnya itu menurut saya juga Dia tindakannya ilegal banget gitu Dan merugikan banyak orang juga Harusnya war ticket di website-nya Malah beli ticket yang banyak Lalu nih jual lagi Jadi dengan harga yang sangat tinggi Jadi menurut saya sangat merugikan sih Tapi memang wajar sih ya Karena konser kultur ini kan Untuk war ticket pasti banyak Gak masalah lah Ibaratnya ngambil harga yang lebih tinggi Nah tapi ya itu Kecalur yang Ibaratnya Gak bertanggung jawab tuh Jadi yaudah beli-beli aja Karena kan Pada sebuah itu ada yang ngesel Kalau misalnya ditaruh 6 juta kan 24 juta kan Tapi emang ternyata lepas dari itu kan Alhamdulillah konser kulturnya Bercanda ngelancarkan Ya dihadiri lebih dari 70 ribu penonton Itu berarti kan menandakan sukses Dan bahkan meningkatkan ekonomi Selama kehadiran kultur Nah kita kan ngebas lagi ke penipuan nih Kira-kira nih penipuan ini Mengapa nih lagi banyak banget nih Karena kan ini mengarah ke just tip ya Just tip gitu kan Buat ticket Nah itu kira-kira kenapa Dari penama Safif Kalau menurut saya sendiri Tapi kalau kayak budi tuh Biasanya emang Yang pengen ngambil keuntangan lu Banyak banget tuh Kalau ya buat sendiri ya Ya buat sendiri Dari situ aja udah Bulan-bulan ngerugain banget gitu mas Ya mungkin sebenernya gak ada yang pernah tau ya Maksudnya kan kayak Menurut pandangan mas pribadi ya Pasti nih Calonya ini kayak iming-imin Kayak ada omongan manis Atau jadi yang manis gitu Saya baca juga Dari artikel lain Katanya Sebelum-sebelumnya juga Dia udah jual tiket Kayak tiket NCT Tiket Blackpink gitu Jadi calonya ini Ngejual Coldplay Mereka percaya Oh jadi Sebelum-sebelumnya tuh Mereka tuh sempat Yang buat kip-pop Iya Oh dan ternyata Waktu itu pas di kip-pop masih aman Di kip-pop masih aman Masih terpercaya Dan lain-lainnya juga masih ada gitu Pas di Coldplay Momennya itu baru dimanfaatin tuh ya Karena salah satu calo Dia cuma punya tiket Sekitar 39 mas Tapi dimingin-mingin Punya seribu tiket Tiket Coldplay Oh my Hariha pertama Jangan-jangan ketemu Buat ngasih tiket Tapi Seminggu sebelumnya Dia udah ilang gitu Calonya ini Udah ilang Bahkan di Twitter pernah Ada sempat mention kan Kayak Twitter tuh Kayak ya mungkin Buat pengaduan aja Karena kebetulan Yang korbannya adiknya gitu Adiknya dari si kakai ini Yang memposting di Twitter Dan bahkan Artis pun juga ada ya Berarti kan Terlepas dari itu Mungkin karena Kurang hati-hati mungkin ya Tapi kan namanya itu Skemer atau penipuan Kita gak pernah tahu kan Namanya niat orang kan 15 miliar untuk Untungan pribadi Kan merugikan banyak orang Yang harusnya mungkin Ikatnya segini jadi lebih Ya kenapa Betul-betul lagi Ya Mungkin dia bawa kabur lagi Tapi ya alhamdulillah Udah ketangkep kan ya Udah ketangkep Tapi Kalau kata polisi Dia gak mungkin Kerjain sendiri Jadi ada Pasti-pasti Pasti ada Ibaratnya tuh Di balik layar tuh Ada timnya Ini loh kayak Mungkin Sebuah kelompok Ada yang kepancing satu Ibaratnya Buat ini lah Buat tumbal Udah ketangkep Ya udah mungkin Ada yang ngumpet Mungkin lah Ada yang ngilang diri lah Ya karena gak mungkin Itu dikerjain sendiri Gak mungkin Karena kan ya Yang ngosel sekaligus Gak mungkin kan Yang misalnya Enel sendiri Terus juga Menurut Mas Apim nih Terkait adanya Kasus kayak gini Berarti kan berbahaya Akhir-khirnya nih Pantes ke Kalau misalnya Tindakan kriminal Dari pandangan mas Apim Tindakan kriminal Karena itu Menipu Memang scam Banyak banget Yang pengen Nonton Coldplay Tapi dengan scam itu Akhirnya mereka Gak bisa dapet Padahal udah bayar Ampe berjuta-juta Ampe pinjol Ampe kertas ini Yang temen-temen musimu aja Tapi alhamdulillah Dibalik momen-momen itu Maksudnya kayak Lepas tadi kita ngomongin Isu penipun ini kan Adalah kayak Alham menarik lah Misalnya kayak contoh Kayak si Chris Martinnya Itu kan Vokalisnya Jalan nyeger gitu kan Jadi kayak Minjem satu Pantun ya Jadi kayak Alhamdulillah konser berjalan lancar Untuk korban-korban Semoga hukumannya setimpal Buat si ininya Si penipunya gitu Konser Coldplay ini kan Bisa dibilang Benar-benar Mempengaruhi Ekonomi Indonesia GBK disewa 13 hari Ya sekian miliar lah Mas Ruparga Sampai restoran Cina aja Nyediain misi ya mas ya Buat orang-orang datang Iya Karena Baca berita itu Penontonnya bukan Temen dari Indonesia doang gitu Ada juga dari beberapa Penunggi kayak Malaysia Singapura datang ke kita Karena kan Kita lebih dulu Semerian itu ya gitu kan Semerian sayangnya Di Waleq itu Ada penipuan Bahkan 15 miliar itu kan Nggak tau lah berapa tiket Menurut saya Kalau semisalkan Kalau tiketnya sampai Berjuta-juta gitu Sampai 15 juta Mendingan Ke Inggris gitu kan Mas ya Pesawatnya aja 5 juta gitu Nah hotel Paling 2 juta Dengan harga tiket Kope yang lebih murah lagi Ya mas ya Ya mas itu Untuk antisipasi Cuman kan Takutnya Kayak tadi kan Dibilang oleh Apep kan Kayak mungkin pinjol Kita juga terserang Ada orang yang maksain Pinjol Apalagi nyeseknya Pinjol ketipu lagi Nggak dapet kepuasanya kan Jadi kayak Rugi banget gitu kan Pembetulan si penipunya Cewek kan Iya Cuman masih 19 tahun ya mas ya Mas itu orang saya Itu Intinya lebih banyak bijak Tapi kalau kayak gini kan Namanya orang kan Tidak dibilang oleh kamu kan Oh dia awalnya tuh kayak Buat konser kita Masih terpercaya ya Iya Ya Ya memang Namanya tergiur kan Tergiur dia kayak Napsu Ya udahlah Boongin Dan memang Kebanyakan kan orang mungkin Karena nggak milik website Karena kan pasti Warnya pasti cuma 1-2 orang Karena ribuan orang Mungkin 1-1 ribu Nah makanya nyari yang Yaudah lah gapapa Harga lebih mahal Tapi penting dapet tiketnya Itu dimanfaatin sama si orang ini Itu 15 miliar kan Ya sehat malah itu pasti ya Dari penangan mas Apim Terkait Katanya Kasus penipuan seperti ini Kira-kira nih Akankah mungkin terjadi lagi gitu Karena kan Dari kamu bilang kan Dibalik layar tuh Banyak pahal tuh tim Karena kan mungkin Dikerjakan oleh satu orang kan Nah gimana menurut kamu Apa kemang sebenarnya Gimana terjadi sebenarnya Sebenarnya Kayak gitu udah dari dulu sih Cuman yang terbesar ini Baru sekarang Baru turut kuat sekarang Menurut saya Ya ke depannya Pasti bakal ada lagi mas Yang begitu Orang-orang jahat gitu Opnum gitu Banyak sih Iya Dan alasannya Untuk keuntungan pribadi Iya mas Mas juga baca di artikel tuh Ya udah untuk keuntungan aja Kayak mau duit aja Iya iya Sebenarnya Saya baca juga Dia beli barang-barang brand Harga sampai 400 juta Dan bahkan kalau gak salah Mas tuh ocek Direkeningnya kalau gak salah Sampai 40 miliar Atau 40 miliar itu Termasuk uang dari penipuan Cuman mungkin itu uang kasarnya Iya mungkin Iya Udah dibawa gitu Iya mungkin Karena kalau banyak Cuma satu-dua orang kan Iya Dan seluruh Indonesia itu ya mas ya Iya Kan hingga di Jakarta doang Iya Tapi itu cuman Nomoran Mereka ke Wall Street Jakarta Iya Mungkin buat perwakilan Kali buka suara gitu Tapi ada kabar banyak juga ya Mas lupa nih Vokalistnya ini kan Ngirim kapal buat Ngebersihin sungai Cisadane kan Si Kotel juga nyumbang Di rumah sakit Mas juga lupa Lai sendiri tuh Nge-ikon diri sendiri tuh Pencinta alam ya Alhamdulillah juga Pas konser kan udah kayak gelang-gelang gitu kan Iya Ya dibalikin ya Walaupun 77% ya gak apa-apa Ya Kayakpun dibandingkan negara lain Kayak Jepang yang mencapai 90% ke atas Yaudah Tapi yang penting Kapal balik lagi Yang penting 77% Dah tanggung jawab lah Gitu ya Kalau dari pandangan Mas Apim nih Tadi kan ngomongin si ceweknya ini ya Nah Menurut kamu dibalik lagi Sebenarnya misalnya gak ketuanya Masih ada sih Ini gak mungkin berjalanan sama cewek Yang masih 19 tahun Karena ini bener-bener Banyak langkah ya Mas ini banyak strategi Bisa jadi cewek ini sendiri Juga dikembalin Tapi sangat disayangkan Kalau seperti ini terjadi Dalam alasan keuntungan pribadi lagi kan Yaudah keuntungan pribadi aja gitu Ya terus Dari pandangan kamu nih Kita kan ngomongin masalah koser school plan Ada lagi hal-hal menarik yang kamu ketau Misalnya Di Singapura ya mas ya Masnya koser itu Kebanyakan di Singapura Karena Emang mereka menjediakan Komot yang Pokoknya gampang lah Peris yang masuk Peris yang nanggap Dan sekarang di Indonesia ini Band-bander kenal Udah mulai masuk juga ya mas ya Ekonomi negara Udah mulai membaik lagi Misalnya kayak contoh Raisa Raisa kan sempet Dia pertama Kalau gak salah Pernyanyi pertama yang gelar konser di GBK Untuk pertama kalinya Alhamdulillah kan Jadi meningkatkan ekonomi Apalagi Ya sebenarnya Kalau untuk tahun ini Alhamdulillah negara kita Banyak ya Untuk penyanyi-penyanyi luar Yang ke Indonesia Terus juga Dengan adanya poster couple ini Kan secara-ter langsung Yang meningkatkan ekonomi Itu juga kan Kita juga mungkin Dilirkan ke negara luar kan Cuman emang mungkin Minasnya yang tadi kita bilang Perisinannya mungkin Kan dari Singapura kan 6 hari Ngadainya Jadi kita Masari Berarti kan masih Perisinannya perlu lagi Untuk di Benahe gitu Ada mungkin pesan-pesan Yang kamu sampaikan Dalam kita membahas Penipuan ini Kira-kira Apa pesan-pesan Untuk kelayak Atau mungkin Untuk diri kamu Karena seller-seller juga Ada yang suka nge-scam Mohon aja Jangan bijak gitu Cari yang bener Ngejual tiketnya gitu Kalau bisa sih War di webnya sendiri Jadi legal gitu Ya di webnya sendiri Jadi kayak Udahlah lah Kayak resmi lah Pernihan lagi Poster kayak gini kan Masalahnya besar gitu Budgetnya gitu Yang tidak harus terlibat Terlibat Kalau gak salah tuh Ada orang rombong Nah misalnya kayak udah pada scan Empat orang lalu taro Nah orang terakhirnya tuh Ketanya langsung Dibadah scan Akhirnya di luar Yaudah lah Ngesek sih Kalau dulu ngesek sih Karena Nge-cuman seribu dua ribu rupiah Kalau dari mas pribadi Yang penting Ya buat kamu juga Buat kita Buat penonton Yang penting Hati-hati lah Lebih bijak Karena kan gak ada yang pernah tau Kalau musim bekal kayak gini kan Karena pas dibalik kemegahan Konsernya kan Ternyata Di sela-sela itu Ada yang seperti itu kan Kayak pengipuan Terus juga Banyak korbannya lah Dan semoga juga Ya para penyanyi-penyanyi luar Melirik Indonesia Ya meskipun di Jakarta Dimanapun Terserah Untuk konser disini Biar yang meningkatin ekonomi lah Gitu Mungkin ada yang gak mau sampaikan Sebelum kita akhiri Sudah sih Sudah oke oke Sahabat Les Terima kasih telah mendengar Saya coba kes diskusi beredukasi Yaitu kita ngobrol santai-santai ya Ngobrol santai-santai Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton